Pernah denger istilah newborn photography? Itu lho foto bayi-bayi yang dikonsep dengan beragam tema lucu. Biasanya sih temanya menyesuaikan dengan profesi orang tuanya. Tapi kalian pernah kepikiran gak sih? Sebenarnya newborn photography itu kayak gimana sih? Emang boleh bayi dipose-pose kayak gitu? Biar paham soal seluk-beluk newborn photography, yuk simak podcast unboxing bareng Sheffield Anwar, owner dari Ira Kids Photography. Halo, Pemirsa Radar Terbang Agung TV. Kembali lagi di Content Unboxing. Dan kali ini aku mau membahas sesuatu yang imut-imut. Seperti... Apa tuh? Seperti ini yang kelihatan di sejauh. Seperti aku juga, yang imut-imut. Kali ini kita kedatangan seorang photographer. Fotografernya tapi basicnya ini lebih ke... Ke ibu-ibuan. Ke ibu-ibuan. Ke ibu-ibuan. Karena kliennya biasanya ibu-ibu ya. Kliennya ibu-ibu. Dan langsung aja ya, daripada lama-lama. Tidak, jangan di sepil dulu, Nona. Aku kenalkan dengan Mas Sheffield Anwar. Halo Mas Sheffield, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mas Sheffield ini adalah owner dari Ira Kids Newborn Photography. Ini teman-teman. Kelung-kelung kayak bakul anu ya? Bakul alat-alat bayi? Amusri. Oh tuh, enek fotografi ini. Enek fotografi ini kan berarti foto. Foto produknya foto. Duk Klandi. Mungkin Ira Kids Baby Clothes mungkin. Tapi kan ini fotografi. Soalnya bener ya, Mas fotografi untuk newborn. Boleh jelasin enggak sih, Mas Apon foto newborn itu apa sih? Untuk foto newborn itu adalah jenri fotografi bayi sebenarnya. Salah satu jenri fotografi yang spesifik di foto bayi baru lahir. Oke. Untuk rentan usianya untuk foto newborn itu adalah di bawah 15 hari. Usia 5-15 hari. Oke, fotografi newborn. Jadi beda ya, Mas sama fotografi bayi yang di atas itu berarti namanya udah beda ya? Sudah beda, bukan newborn lagi soalnya. Bukan newborn lagi. Oke, gitu. Leng, apa sih ini termasuk newborn kembalian, Mas? Balita, Mas. Toddler lagi ya, Mas ya. Aku toddler aku. Mama, Mama. Iya, apa, Duk? Mama lagi di mana nih, Bu. Ini kamera, Mas. Oke, itu ya, foto newborn itu spesifik pokoknya. Spesifik untuk bayi usia 5-5. Intinya baru lahir. Baru lahir. Tapi untuk standarnya itu 5-15 hari ya usianya. Yang ideal untuk difoto. Oke. Kalau pengamatanku sebagai orang awam gitu ya, melihat fotografi atau foto bayi yang bener-bener sih, ibaratnya lah yang tulung agungnya orang paget ya. Seperti yang cuirik monik kan sih. Siapa sih? Siapa sih? Iya, kan sih masih, kayaknya masih belum banyak orang yang notice ya kayaknya yang ditulung agungnya. Tapi kenapa gitu Mas ini memilih untuk berbisnis itu? Jadi aku mau tahu dari latar belakangnya dulu. Mas dulu juga fotografer juga kan, sebelum jadi fotografer bayi. Hobi. Hobi. Dari hobi. Awal, saya kenal difotografi itu tahun 2009. Oke. Itu di temanku. Temanku mengenalkan saya di dunia fotografi. Jadi saya sebenarnya awalnya tuh suka ngedit sebelum terkenal di kameranya tuh di edit foto atau ngedit foto, kayak dulu kalau kita ngedit badan robot, terus kepalanya diganti. Oh, apa ngedit digital imaging? Ya, itu. Itu dulu itu seperti itu. Temanku, temanku yang taunya apa tuh kok ngedit-ngedit. Sampai, ini loh, malu aku, di komunitas fotografi. Ya, salah satunya fotografi, tulung agung. Oke, komunitas fotografi tulung agung ya, mas. Ya, foto fotografi tulung agung, salah satunya itu. Terus, akhirnya kita kenal banyak teman di situ, dari profesi yang jurnalis, profesi di fotografi wedding, macem-macem. Di situ ada yang penghobi foto kereta api. Wah, kalau aku yang jurnalis, ini apa? Oke, si kiki ya? Ya, betul ya. Berarti temannya samian juga ya, mas. Ya, alhamdulillah dulu satu komunitas juga, sering-sering ketemu. Ada banyak ketemu teman-teman, dari latar, istilahnya genre fotografi yang beda-beda. Ya, terus gimana tuh? Terus, akhirnya, kita ketemu teman di fotografi, eh, di komunitas itu, kita ada teman yang ada di fake wedding, terus saya diajak. Akhirnya, akhirnya, nyampe toko pengganing hobi ya, kok. Ini kita ajak kerja. Akhirnya, saya ikut, kita belajar di situ, belajar bersosialisasi dengan orang, karena fotografi wedding itu, kita harus bersosialisasi dengan orang langsung. Ya, kita belajar di situ, sampai berapa tahun, akhirnya, saya kok kelihatannya kok nggak bisa menikmati di situ, di wedding, selama tiga tahun. Terus, akhirnya, saya, itu apa, pertama, membuat di rumah itu membuat apa ya? Kayak, apa, orang-orang nih, Akeko, Mas, ya. Akeko, bener-bener foto. Bener Akeko, tapi dengan foto yang sederhana, bukan yang, kayak yang sekarang saya tekuni itu, enggak. Dulu itu cuma sederhana, kita, penamun dikemulir, dan terus itu, tanpa ada pose-pose yang ekstrim. Terus, akhirnya, berawal dari situ, banyak orang yang suka dengan, mungkin dengan style saya yang edit yang seperti itu, banyak suka. Akhirnya, ada teman yang pernah, yang pernah yang kena saya, teman, bukan teman fotografi, tapi teman-teman kenalan. Dia bilang gini, masih full, saya kemarin mengundang fotografer newborn, fotografer bayi batu baru lahir, sampai nggak bisa tongin ini, soalnya netulung agung masih belum ada. Challenge, challenge, Teko, dari temannya ya, yang memang sebelumnya juga sebuah pengalaman dengan newborn fotografer. Itu, pernah mengundang dari fotografer dari Malang. Oke, terus? Akhirnya, saya lihat, coba, contohnya, bagaimana, Mas, aku. Terus, dikasih, dikasih, wah kayak gini, gini, gini. Saya langsung browsing di internet, di internet, gini, 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 gini. Wah, ternyata bayi shot, di gengin lagi. Saya baru tahu seperti itu. Kok saya tertarik di situ, terus akhirnya, kita mencoba sama istri, apanya sama istri, kita mencoba, dan lain-lain. Ternyata kok, kita upload di Facebook, pertama, saya dulu itu, di Facebook, bukan di Instagram, kalau sekarang di Instagram. Di Facebook, banyak yang komen, banyak yang suka, Mas, aku edit, no, kayak seperti ini, foto, aku edit, no, seperti ini. Dulu masih editing, jadi bukan langsung dari, dari property, Kak. Oke. Kita main editing, terus akhirnya, dari pengalaman di situ, lambat-laun, lambat-laun, berjalan satu tahun, kita baru mengembangkan dengan serius tentang fotografi newborn. Oke, kalau misalkan kalian penasaran fotografi newborn, itu sih yang lali-lali, gini, 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 gini. Tapi, ini kan berarti sudah serius ya, aku, aku paham betul, misal, ngurusi, ataupun mau foto anak bayi, itu kan pasti butuh skill khusus, kan ya. Betul, iya. Dan Mas Saiful ini kan mendalami, pasti sebelumnya juga, butuh ini dong, kayak semacam, apa ya, mengguru, sekolah, sekolah, sekolah. Berguru kan, harusnya, karena kan ini kan juga bukan foto yang sembarangan gitu loh, urusannya sama anak kecil, dan pasti butuh, apa ya, detail-detail khusus, apa cara perlakuan khusus, treatment khusus. Nah, sama ini tuh gimana caranya untuk mendapatkan ilmu-ilmu, apakah ada kursus, dan sebagainya? Kalau awalnya, saya cari pengalaman dulu. Oke. Jadi, satu tahun kita pengalaman secara otodidak, dan ketika kita sudah pengalaman, kita baru mencari mentor untuk Untuk itu ya, mendalami lagi. Ya, mendalam itu. Mentor itu. Terus, akhirnya ketemu siapa tuh mentornya? Untuk kemarin, kita mentor fotografer, kalau nggak salah, di ***, itu rupa kecil. Oke. Namanya rupa kecil, kita mentor di situ, kita diajari tentang workflow-nya, gimana, fotograferin hubungan itu seperti apa. Semua di situ, kalau kita di mentor itu pasti diajari psikologi bayi gimana, amannya, mempose bayi itu seperti apa. Bahayanya kalau bayi ini jangan sampai ini, jangan sampai itu, semua dipelajari di situ. Nah, itu. Terus, apa namanya? Itu berarti ***, masamean belajarnya, atau gimana? Kalau terakhir, kita kemarin online, secara online. Secara online? Terus, ada ini nggak, apa namanya, siapa sih itu yang jadi gurunya? Apakah berarti mereka kan juga ekspert di bidang ini, kan? Kalau boleh tahu siapa, boleh disebutin? Kalau kemarin, aku lupa siapa. Tapi, mereka itu banyak mentor yang mungkin dia pelajari. Jadi, saya lihat dari mentor sana, mentor sana, tapi saya memilih rupa kecil karena waktu itu kesempatan yang ada, jadwal yang ada itu kita pas. Ada gitu juga. Denger-denger tadi juga ini ya, apa namanya, ngambil kelas dari Sarakeluman. Ada yang dari luar negeri juga tadi katanya? Ada, kalau biasanya kalau mentor dari luar negeri itu Ana Brain, itu yang sering ke Indonesia itu Ana Brain. Jadi, fotografer-tografer di Surabaya, Malang, Jakarta itu kebanyakan dari Ana Brain. Oke. Ana Brain itu fotografer profesional, pertama kali yang mencetuskan newborn fotografer di dunia. Mungkin di dunia itu Ana Brain. Sepiru namanya, Pak? Gox. Ana Brain. Ana Brain itu. Lombaganya, ya. Ana Brain. Itu nama orangnya. Oh, nama orangnya. Oh, nama orangnya Ana Brain. Wee, adi. Hello. Susu. Susu. Susu loko. Hello, Ana Brain. I wish. I wish. Oh, ya, wah. Aku nggak bisa berkaya ini. Nggak bisa berkaya ini. Wishing you. Oke, jadi, karena niatnya itu akhirnya belajarnya kemana-mana. Mulai dari yang di Semarang tadi, terus ke Ana Brain juga. Terus gimana ceritanya akhirnya? Terus setelah kita punya mentor atau kita sudah bersekolah, kita sudah ikut workshop, akhirnya kita serius mendalami di newborn ini. Terus kita akhirnya akan mendapat ilmu yang baru. Iya, iya. Akhirnya baru, terus akhirnya... Lebih tatak lagi lah, lebih berani lagi untuk mendapatkan. Karena ini ya, Mas, apa namanya, foto newborn itu kayak yang tadi kan, banyak perintahan-perintahan yang harus diperhatikan. Misal yang pertama tadi kan, umurnya itu kalau untuk foto itu idealnya 5-15 hari. Itu berarti ada alasannya dong, kenapa? Kenapa kalau newborn itu harus 5-15 hari? Itu karena bayi ketika usia di antara itu, dari 15 atau 5-15 hari itu, bayi itu masih deep sleep. Artinya, tidurnya itu kayak orang Jawa segeru turunnya. Segeru. Ketika dipose, kok enak? Terus, bayi yang usia di bawah 15 hari itu rata-rata masih lungle. Tulangnya itu masih lentur dan sebagainya. Ketika dipose, lebih nyaman. Dipose itu tidak kaku dan lain sebagainya. Kalau usia satu bulan, itu rentan kaku, mudah bangun, atau di dunia itu mudah. Mudah terusik lah. Pokoknya krupu soro titik, langsung. Karena motornya semua sudah mulai berkembang. Jadi ketika usia satu bulan kita foto, itu ketika ada bising sedikit, gerak. Atau mungkin nyaman, enggak nyaman dengan ruangan atau sumuk dan lain sebagainya, dia mesti rewel. Akhirnya, effort kita untuk memotos satu bulan itu sangat-sangat lebih sulit. Makanya, newborn itu diusahakan idealnya di bawah 15 hari. Ada yang tiga hari juga ada. Aduh, tapi apa enggak serem, Mas? Tiga hari itu karena permintaan dari orang tua. Tidak apa-apa, kita tutup. Kemarin itu ada yang minta tiga hari. Itu karena apa? Karena di Jawa itu kan ada acara Akeko. Akeko di sepasaran. Mas, saya mau buat sepasaran, nanti foto usia tiga hari itu. Tidak apa-apa, Tunggak. Tidak apa-apa, saya main foto. Kita berangkat. Dalam kondisi dipisi. Anaknya itu, yang penting bisa atau enak diatur. Terus orang tuanya juga welcome. Ketika kita usia tiga hari, kita foto, biasanya kan, kok usia tolong dino, kok bisa di foto, kok enggak? Apa yuk tego? Tapi kalau orang tuanya, enggak oke. Ya, berarti kan ketika di sekolah atau di kursus, atau di tempat cari ilmu itu kan, tadi pasti udah dikasih bekal gitu ya kan. Caranya untuk mempose bayi supaya nyaman gimana gitu kan, Mas? Terus caranya untuk, apa ya, menempatkan diri ketika ada keluarganya juga kan, pasti dipelajari di situ ya, psikologisnya ya. Enggak cuma psikologis anak, tapi orang tua. Jadi, mungkin di luar sana masih banyak sekali kayak ibu-ibu ataupun, biasanya kan si Relel kadang bayi ya. Jadi, enggak apa-apa foto nyuburnya itu aman. Kalau misal memang si fotografernya berpengalaman. Sempenting di sleep. Sempenting di sleep. Jadi, saya tambah sedikit mbak, untuk kita yang ikut workshop itu pasti punya yang namanya sertifikat. Nah, itu senjata banget untuk kita memasarkan di klien. Untuk meyakinkan klien juga gitu. Jadi, jangan, kalau misal milih fotografer nyuburnya juga jangan yang sembarangan ya, Mas ya. Kalau bisa ya sudah bersertifikat seperti Mas Yaibu. Sertifikat itu untuk menentukan bahwa fotografer itu sudah mempunyai sanat keiluman dari sini, dari sini gitu loh. Halal, halal, halal. Halal, halal Lantai Iban. Teruji secara klinis ya? Teruji. Oke. Oke. Seperti kan sudah aman, area air ragit. Terima kasih ya anak brand ya. itu apa ya istilahnya kalau orang-orang apa ya paling terfavorit apa ya di Indonesia itu kebanyakan dianabren Oh kalau sama sendiri masih full sendiri punya ini enggak kaya istilah ini aku kibat fotografer itu ada selain anak itu ada capture by Claudia itu saya sangat-sangat suka dengan hasilnya Oke itu yang khusus Newborn ya Newborn Newborn Capture by Claudia itu sangat menginspirasi saya tentang itu banyak sebenarnya Mbak banyak sekali foto Newborn di internasional atau di Indonesia itu banyak sekali dan itu punya karakter sendiri-sendiri Oh ya termasuk sebenarnya Mas Haifu sendiri juga punya karakter sendiri ya mungkin kalian langsung bisa lihat Instagramnya di airakids.id ya buat ngelihat foto-fotonya karena kalau airakid nanti banyak yang penjual baju-baju-baju-baju ya bener ya bener semakin.okan Oke lanjut ya mas ya dan kalau Misal kayak yang tadi ya aku bilang dari tadi kan kalau ngefoto anak kecil itu kan pasti bacanya ini ya kesulitan gitu kalau pengalamanya Mas Haifu sendiri kesulitan atau struggle proses foto Newborn itu gimana sih kalau kesulitan sebenarnya banyak sih kalau kesulitan yang mungkin prosesnya dulu proses foto nubon itu gimana contoh nih proses foto nubon itu awalnya ya kita harus pertama kali ketika si klien itu booking kita harus punya ayah apa ya menjelaskan harus seperti ini mbak apa istilahnya harusnya seperti ini seperti ini nanti kalau harus musyawarah dengan keluarga dulu dan harus tahu tentang fotografi itu prosesnya seperti apa karena kalau kita enggak tahu ketika kita datang terus nanti ada dia tahu sekeluarga tahu prosesnya seperti ini karena proses sama bahasa itu sangat-sangat beda sekali proses proses itu kayak orang lihat itu kok kayak ditekuk-ditekuk pada sebenarnya bukan ditekuk itu bukan ditekuk tapi cuma menyesuaikan postur bayi ketika mungkin pas kayak kalau bahasa Jawa mungker mungkin kayak gini-ginilah di belakang foto ini ya sebenarnya kayak apa ya menyesuaikan postur bayi juga posturnya postur bayinya seperti ini enaknya nyamannya kita baru menjempurnakan secara ekstetikanya gimana termasuk juga pakai bajunya itu macam-macamnya itu kan kan pasti juga standar ya Mas ya yang dipakai bahan-bahan bajunya jadi bukan yang bikin bayi makin enggak nyaman kan itu kalau bisa dibilang nggak dunia nubrun itu kelas premium bahannya harus ya wajib ya karena bahan untuk apa kayak baju kayak flokati seperti ini flokati kayak ini ya flokati tapi yang bulu-bulu yang agak lembut yang ini flokati ini harus bener-bener yang lembut yang nyaman kalau enggak nyaman ya mungkin bayi agak gatel dan sebagainya Oke jadi prosesnya itu yang pertama memastikan dan juga mengedukasi si pemesan dulu terutama kan ibu dan keluarganya Oke setelah itu apalagi Mas terus kita sudah dilisa mereka sudah setuju dengan roll of yang kita kasihkan akhirnya kita datang ke proses ya ya biasa kita proses langsung eksekusi dengan sesuai dengan tema yang mereka pilih Oke Nah kalau semisal di Jawa ya terutama kan ini kan anu ya apa banyak sekali kayak mitos-mitos gitu kan Nah biasanya kan kalau semisal anak belum pagut belum satu bulan paguti sebulan ya masih belum itu kan kamu tidak boleh keluar rumahnya terus berarti treatmentnya masya ini gimana kita pertama kali membuka atau membuka fotografi nubon itu kita langsung kemarin kita home service Oke kita datang ke rumah klien kita eksekusi disitu kita foto di situ dan ya pasti kita bawa peralatan satu mobil itu itu penuh mbak jadi mulai dari apa yang sebagainya kayak stand lampu dan sebagainya kita bawa Oke jadi home service aman anaknya tidak dijak-jak metule pengen potong ini langsung nengomain kayak apa ya kayak ngerani biskoyok Wong ade ngongkon wong masak kem omongnya tekan yang ngomong masyarakat Oh ya itu kan banyak ya kan tantangan-tantangannya selama ngefoto itu gimana kan kadang orang-orang kan beda misalnya ya kalau ibu muda mungkin ya tidak popo tapi ucuk-ucuk ibu eh enggak ada cerita-cerita kayak gitu cerita suka dukanya ya suka dukanya kalau sukanya pasti kita Hai itu ya pasti itu terus karena kita hobi di sini kita menikmati akhirnya kita meskipun dengan keadaan sumuk atau gimana dengan durasi yang sangat panjang bayi rewel kita tetap menikmati itu senengnya disitu itu termasuk seneng itu terus ketika kita bisa membahagiakan si keluarga bayi mungkin bapak ibu bayi dengan melihat kita memotret si anak yang memang itu buah hati yang mau nanti-nanti-nantikan mereka seneng dan lain-lain itu yang kepuasan-kepuasan tersendiri bagi saya kalau stragglenya pernah enggak boleh enggak diceritain gitu misal ada suatu hari ketemu klien tapi yang iya yang agak dramatis itu pernah itu ada salah satu keluarga yang memang mungkin miskomunikasi kalau saya berkesimpulan miskomunikasi dari awal si ibu bayi sudah sepakat kita jelaskan seperti ini seperti ini harus tahu prosesnya nubun seperti apa Oke kita jalan dan mereka juga setuju si ibu bayi terus dari awal dadil ketika kita datang ternyata di pertengah perjalanan tengah tengah sesi yang awal sesi awal si nenek bayi dengan alasan macam-macam kita mau cerita karena terlalu panjang seperti itu dari situ kita sudah muda-mudian enak karena yang kita pegang itu adalah bayi dan mereka itu kan juga enggak berakhir ini putuh gua itu karena kalau kalau sudah dikat di tengah jalan Mas ojo ngono tommas aja gini-gini dengan bahasa yang agak-agak biol yang mau agak frontal akhirnya dengan sangat terpaksa ya tidak pose-pose standar kita mana apa ya yang di eksekusi akibatnya ya cuma berbaring caro duduk pun juga sangat 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 hati-hati maksimal ya akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diminta sebelumnya yaitu mungkin suka dukanya dukanya seperti itu jadi perasaan perasaan fotografi jadi si mudnya tuh sudah hilang wis rumong so rumong so aduh kok aku kok salah kok itu oke kalau masalah pagut dan pagut itu banyak sebenarnya klien itu yang hubungi saya dengan usia berapa Mbak usia 40 hari saya jelaskan seperti ini nanti kalau usia lebih dari satu bulan atau lebih dari 15 hari nanti hasilnya saya jelaskan hasilnya kondisional Mbak kenapa masnya karena ya saya jelaskan tadi karena usia di atas lima besari itu mudah bangun dan mudah gerak istilahnya dari awal dikasih disclaimer gitu lho pun kalau semisal bayinya sudah di atas umur itu tetap dikasih disclaimer nanti agar dia mereka tuh agar enggak kecewa ketika nanti kita jadi foto terus hasilnya kok enggak sama dengannya di Instagram itu penting banget ya mas tapi tidak muka kemungkinan usia 20 hari tuh usia 30 itu masih dipstrip ada Oh tergantung ya berarti ya tergantung apa kondisi bayinya juga tapi memang ideanya kan kita memang memaksimalkan diusia 15 kebawah sampai lima hari makanya kebanyakan yang pesen itu biasanya ibu-ibu hamil ya pasti kebanyakan untuk merencanakan gitu supaya enggak ketumpuk anu jadwalnya terus malah bayi ini umurnya luweko limu lasdini luweko sesasi tambahanku pasti kalau misi pesen jari-jari aku pesen-pesennya ke tahun song-song ibu-ku tapi lali akhirnya rasito akhirnya mas gede anaknya oke mas jadi stragglenya itu ya dari mulai mungkin ada klien yang memang dari awal sudah teredukasi tapi ternyata di eksekusi ada sesuatu itu faktor dari dari keluarga tapi faktor dari bayi itu semua macem-macem nah aku ini kadang bertanya-tanya gitu loh kan ini bayi kan ya posisinya macem-macem ya orang yang ngineon aku ga esok memperagakan dengan ini sih terus ini ada yang telanjang juga nah itu pernah gak sih kaya tiba-tiba pupuk kan bayi kan gak tahu ya kan macem-macem atau penuh pas foto ada gak sih penuh gak sih yang kayak gitu mas sering banget tidak bukan tidak pernah tapi ya pasti 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 tapi untuk seperti itu kejadian yang kayak seperti ini ada ada yang sampai itu ketika ketika posenya masih nyaman ketika dia seperti ini kita tetap enggak tidak kita tidak dibiarkan karena kalau kita angkat nanti kita kembalikan lagi dengan pose seperti ini kembalikan itu belum pasti kalau dia nyaman lagi tapi terus gimana kalau seperti ini dia nyaman kita tetap bersihkan semampu kita mungkin pasti ada noda di sini ya itu editing nanti di pos prosesinya ada dari dari sumbernya karena bayi ketika kita banyak diangkatnya itu lebih capek daripada tetap stay disitu ya makanya kita ada ada apa ya mengimbau untuk para ibu-ibu ketika waktu pemotretan kita harus menjelaskan asib atau super Oh Asia sudah dipotong saya nggak langsung sumbernya kalau langsung dari dari sumbernya yang dikatakan itu nanti kan diangkat-angkat jadi bayi itu lebih capek oke harus berarti harus paham juga ya ibu-ibu ya ibu-ibu ini edukasi ya ibu-ibu kalau mau foto newborn ya disiapkan dulu aslinya nah terus nanti supaya pas foto yuk gede mimiknya gitu aja nggak usah mindah-mindah anaknya ya kalau emang tidak tidak pakai botol ya sebelum pemotretan harus dibarki dibarki dulu itu kecil-kecil terus yang apa ya namanya biasanya tuh kalau semisal bayi ujung-ujung krewel kan juga juga akhirnya berubah lagi gitu kan harus divos diposinya berubah lagi terus backgroundnya juga harus diatur lagi semikian rupa gitu apa ya kalau kesulitan seperti itu kayak banyak banget sih kalau menjelaskan satu-satu itu kayak terlalu banyak tapi yang jelas untuk pose-pose seperti itu yang paling sulit ketika bayi itu rentan-rentan apa hawa-hawa yang mungkin sekarang udara kalau dulu zaman dulu masih bayi itu harus hangat kalau sekarang beda lagi Oh gitu harus gimana harus sejuk harus sejuk kalau udara agak hangat agak panas sekarang bayi sekarang tewel kalau memang beda dengan foto newborn di luar negeri memang cuaca udah kalau mereka pakai heater pasti ada pakai heater kita foto pakai pemanas jadi jadi enggak enggak terlalu dingin kalau disini pakai pemanas malah rewel kepanas kepanasan lepas adem kademen ini Oke jadikan straggernya memang banyak ya macam-macam dan caranya ki oleh semisal uangnya itu enggak prikel enggak ganti kan bosan ya pasti tapi mas masya ini udah menjalankan tahun newborn berarti dari tahun berapa tadi 2018-2023 kan lama ya sudah empat lima tahun ya hampir lima tahun ya berapa ya 18-19-20-21-22-23 ya lima tahun berarti kan istilahnya udah sama hal itu tatak banget gitu loh jadi kalau dari masa itu sendiri gimana caranya mengembangkan bisnis ini apalagi kan sekarang menurutku kan di apalagi di kota kecil kan masih jarang ya yang kayak gini kalau dari masa itu sendiri gimana ngembangin bisnis ini gitu kalau ngembangin secara secara di anu yang media sosial kita di Instagram terlalu di Instagram karena kita berhubungan dengan foto platform yang yang sekarang itu anu kan Instagram memang kalau Facebook kita cuma link-link anu dok dari Instagram kita link ke Facebook tapi yang kita utamakan emang di Instagram Oke cuma itu tuh sebenernya tidak kita enggak pernah promo di grup apa sih enggak pernah kalau itu enggak pernah karena prinsip-prinsip saya di akhir-akhir kalau saya ketika orang senang dengan mesir saya biar mereka mencari tapi kalau kita menawarkan ini kalau ya belum tentu kalau dia senang kalau tapi kalau dia sudah mungkin sudah senang dengan suka dengan hasil kita pasti dia mencari biarkan hasil karya yang berbicara rasa keken bacot yang penting hasilnya pasti akan dipercaya apalagi yang punya kompeten juga punya sertifikasi dan sebagainya Oh ya Mas apalagi kan kalau di kota kecil itu kan jarang ya apalagi kalau orang-orang kayak menurut lu jarang ada yang notice gitu loh terus kebanyakan kainnya jenengan ini Apakah dari kota sini aja atau dari luar kota kebanyakan kalau sementara ini air aktif masih dikali silinan kediri itu dari mulai ternggalek kemarin kita sering ternggalek terus ada di kediri juga sering juga di kediri nganjuk pernah jombang pernah kemarin malah kemalang juga ada kalau lingi ngantang juga pernah semua tetap kita layani dengan yaitu dengan persyaratan tertentu mungkin transport dan segitnya pasti ada mungkin kalau kemarin dari Surabaya dari Surabaya juga ada yang booking tapi karena terlalu jauh akhirnya kita akan rekomendasikan ke Portugal yang sana kalau menurut Mas yang yang banyak itu malah yang dari luar kota apa yang dari dalam kota luar kota luar kota ya luar kota karena ya itu kita apa ya pemasarannya itu kan di media jadi jadi entah nanti larinya kemana yang penting nyantol yang penting orang yang Amerika ini soalnya ranai anak-anak anak-anak Amerika itu kalau boleh tahu kalau di Tulung Agung ini ada berapa sih yang berprofesi sama ini kan pasti anu ya sesama fotografer kan biasanya saling ada ini loh kayak mengayomi komunikasi gitu oke kalau di Tulung Agung itu ada saya ketahui ada empat ada empat eh lima 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 yang pertama saya yang kedua ayung fotografi junior momen wal takit yang terakhir memang ini baru yang terakhir yaitu AAPRAS AAPRAS itu sudah sertifikasi loh itu oke itu bisa di rekomendasikan juga ini malam remoknya kocoknya loh ya itu kelima ini juga sudah sertifikasi semua oke jadi ya lumayan sih ya tapi memang tidak sebanyak fotografer wedding masih melalang buana kemana dan semua punya ciri khasnya sendiri sudah banyak oke nah jadi klien itu bisa memilih Wah aku suka yang turn yang seperti ini punyanya Mas Ayung saat turn atau setelnya suka yang punya wal takit memang kita buat beda-beda agar lain juga bisa memilih Wah aku lebih senang sengkai gitu banyak kalau menurutnya jenengan itu meskipun disini sudah ada lima orang itu kan sudah cukup banyak berarti enggak merasa tersaingi dong tapi tepat atau gimana enggak merasa sih enggak merasa oke enggak merasa karena itu beri saya beri yang suka itu bisa mencari saya oke gitu ini ya tes yang berbicara juga setiap orang kan juga punya tes masing-masing gitu misalnya saya juga pernah testimoni seperti itu dari Jombang itu juga saya tanya Mbak jenengan jauh-jauh mengundang saya air rakit ke Jombang itu kenapa sih kenapa sih ya karena setel dan tun saya yang suka dia Jombang ada loh Mas tapi kurang suka kurang serb yaitu poin yang saya catat Wah ternyata karya seni itu juga selera selera lagi-lagi biarkan karya yang berbicara seperti anak oke sekarang kan berarti kalau aku lihat kan jadi juga ceritakan udah istilahnya Newborn Newborn foto kan juga sudah banyak yang ini ya pas kalau kalau tadi cerita itu satu hari itu pasti ada satu orang yang foto udah padat lumayan padanya jadi kalau aku bisa menyimpulkan Yahus lumayan lah ya untuk alhamdulillah lah kira-kira ada capaian lain nggak dari dari usaha ini ada capaian apalagi selain mungkin material gitu yang dicapai dari usaha ini yang dicapai saya ingin buat studio lah studio yang memang proper untuk di Newborn karena kita masih bongkar pasang studi kita bongkar pasang jadi kita ingin membuat studio khusus untuk fotografen Newborn disitu kita ada tempat ada sterilisasi ya cuma keumplit disitu lengkap ya karena kita juga tidak terus harus harus home service karena banyak juga yang pengen ke studio mungkin ya tujuan kita sebenarnya melayani dengan sepenuh hati ya tapi ini sebenarnya kalau nanti sudah pencapaian kita juga nanti akan melayani foto bayi juga Oke jadi macam-macam ya ranahnya nggak kita sudah punya studio khusus nanti kan ketika usia satu bulan lebih kan bisa datang ke studio itu nanti lebih efisien sebenarnya kalau disitu karena ketika sudah apa ya booking hari ini kita sudah mempersiapkan semalam sudah mempersiapkan di studio itu kan enak tapi kalau servis kita bawa alat itu kan terlalu apa ya terlalu ribet sebenarnya tapi ya itu karena karena apa ya budaya kita itu kalau belum panggut belum boleh keluar jadi kita yang selain itu ini kan Mas Hevo juga menjalannya sudah lima tahun lamanya gitu kan jadi kalau menurut Mas Hevo sendiri gitu yang anda nikmati dari profesi ini apa sih sebenarnya fleksibel waktu Oke kalau dulu di wedding kita Hai terikat dengan waktu mungkin kalau seperti hijab kobol kita harus datang setengah jam atau satu jam sebelum hijab kobol pagi mungkin sejak jam 7 jam 6 harus sampai lokasi kalau bayi tidak kalau bayi kita bisa fleksibel yang terjatuh malah Mas Hevo sendiri Mbak saya datang jam 10.19 oke Mas Mbak maaf hari ini ada acara bidu-bidu besok ya oke silahkan lebih fleksibel dan kita bisa mudah mengatur waktu mungkin kita ada kesibukan lain Atau ada acara lain kita bisa ada kesibukan lain nggak berarti selain fotografe Faktanya Faktanya teman-teman ternyata Mas Hevo juga ada seorang drummer itu cuma obi-obi yang menghasilkan tetap saja ngedram juga ya berarti Mas di band-bandan aktif ya berarti ya Alhamdulillah untuk kemarin-kemarin sering-kemarin sering ikut-ikut diajak grup-grup untuk mengganti drama-drama mereka yang mungkin yang berhalangkan apalagi ngomong additional additional drama tapi ada grup yang memang saya prioritaskan itu boleh kita sebutkan ya boleh 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 itu kide musik ide musik yang 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 masulham Oh ilham sulham ya itu cuma cuma apa ya hobi selain dari fotografi nubon yang memang yang saya utamakan adalah di fotografi ini punya Oke tetap lalu untuk karena memang saya juga dulunya juga senang musik dan lain sebagainya di band itu juga itu sugedal hobi lah ya yang menghasilkan tambahan juga dan kira-kira ini kan juga apa namanya karyanya juga udah keren-keren diakui juga sama fotografer lain mungkin jadi panutan juga kira-kira punya ini nggak impi yang bisa bikin kelas atau lain sebagainya gitu sebenarnya pengen tapi cuma untuk antusias di daerah Telung Agung atau karyanya masih masih minim jadi kalau kita buat kelas ya mungkin masih pemenangnya masih jarang tapi nanti kalau ada penawaran mungkin Hai suatu kelompok atau penara lembaga atau penawaran Insya Allah kita bisa ya misalnya Radar Telung Agung tapi kalau kita sekarang kita apa ya istilahnya promo saya buka kelas gitu kayak masih belum tapi kalau ada panggilan pasti mau ya seolah masih mau event-event pelatihan Newborn photography soalnya ini memang tekniknya kan khusus itu butuh kelas kan juga bisa jadi apa tambahan ilmu buat temen-temen fotografer yang sekiranya atau mungkin ada orang yang pengen jadi fotografer Newborn ada pesan-pesan nggak temen-temen itu untuk foto terutama untuk Anu atau apa masyarakat untuk ibu-ibu yang pengen fotografi Newborn yang ibu-ibu atau ayah-ayah atau apa bakal ibu itu kalau pengen fotografi untuk memfotokan bayi Newborn ya diusahakan pilih fotografer yang memang benar berkompetensi itu karena yang ditangani adalah bayi dan bayi itu sangat terentan ketika mempose salah atau memposenya tidak sesuai dengan standar keilungan yang memang benar-benar dipelajari nanti malah berakibat nggak nah itu jadi buat para ibu-ibu atau yang ingin memfotokan bayinya yang baru lahir ya tolong memilih fotografer yang benar-benar berkompetensi berkompetensi dan terpercaya dan bisa disesuaikan juga dengan tesnya masing-masing ya gitu langsung aja gitu cari-cari referensi dan salah satunya adalah di Aira Kids photography kalau untuk teman-teman fotografer biar semangat biar semangat terus untuk menekuni profesinya ada nggak kayak pesen-pesen gitu biar untuk semangat biar semangat gimana ketika sudah menemukan pesen yang dijalankan itu tetap tekuni itu saja karena kita nggak bisa memasakkan pesen kita harus dimana harus mana tapi ketika sudah menemukan disitu ya tekuni tekuni terus jangan pernah putus asa juga meskipun banyak tantangannya dan jangan eh istilahnya jangan koyok biyok jangan capek untuk belajar seperti saya Mbak sampai ketika saya meninggalkan wedding dan sebagainya saat tekuni di fotografer nubun ketika ada tawaran wedding atau event dan diberikan Mas aku dokumentasi ini bener-bener saya nggak mau sudah karena sudah memang saya harus fokus di sini ketika saya sudah melayani wedding sebagainya karena nanti pasti berantakan untuk fotografi nubun ini Oke karena waktu saya sudah tidak karo-karo nanti kalau kita melayani semua jenre yang ada di foto kalau udah ketemu satu ditekuni tekuni dan yang pasti harus memberikan yang terbaik sekat setiap layan Oke teman-teman Terima kasih banyak Mas Haifo sudah menyempatkan waktu dan juga sama-sama kami untuk datang ke sini belajar soal nubun fotografi Oke sama-sama bos semoga airakit selancar terus semoga untuk membuat studio juga bisa terlancana dan juga buat teman-teman semua yang ingin merambah ke fotografi nubun mungkin bisa belajar juga teman-teman dan ya oke lah sekian ya teman-teman ya terima kasih teman-teman yang udah mau mendengarkan dari awal sampai akhir jangan lupa untuk nonton konten-konten lain di Youtubenya Radar Telunggakung TV aku Intan Busyutasari dan Syekhullah Anwar dari Arakit mohon pamit terima kasih semuanya bye 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 abone saya Terima kasih.